Kalian di Pinang mau atau enggak, itu aja kan. Ya boleh, anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan merupakan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa dipertimbangkan. Jadi jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi. Kan Cawapres. Kan Cawapres. Kalau Mbak Ibran di Pinang? Ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang di Pinang mau atau enggak, itu aja kan baru berandaya Anda ini. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kopas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.